Perutmu keroncongan tuh! Kamu belum mau makan besar lengkap dengan hidangan penutupnya ya? Yaudah, ada makanan sejuta umat kok. Mie instan! Wah, kebetulan tuh! Airnya sudah mendidih. Perutmu semakin bergemuruh, tapi masalahnya cuma satu. Cup styrofoamnya rusak dan mie-nya terpapar udara. Loh, ada celah kosong di dasar cup-nya. Buat apa sih? Untuk melindungi mie di dalamnya dong? Bukan karena produsennya mau menghemat uang atau karena alasan lain. Kamu pasti bisa bedain juga kan? Kalau mie di dalam cup sulit sekali hancur, tapi kalau yang pakai kemasan plastik, gampang banget dikeremes. Teknik ini disebut suspensi tengah. Mie dimampatkan agar tidak hancur saat didistribusikan dengan truk. Jadi, tujuannya bukan cuma untuk mempercantik penampilan, tapi juga agar mie lezat itu mudah matang secara merata. Saat bangun tidur, nafasmu bau singa ya? Tenang, ada cara praktis untuk mengatasinya kok. Mungkin kamu nggak habis pikir ya, kalau ternyata fungsi asli obat kumur bukan untuk mencuci mulut. Awalnya, cairan antiseptik ini digunakan sebagai produk pembersih lantai. Produk ini dijual ke rumah sakit sebagai antiseptik selama bertahun-tahun. Tapi tidak begitu laku. Kemudian, ada ahli pemasaran yang mulai memasarkannya sebagai obat kumur. Eh, bau nafas segar itu pun semakin populer. Tuh kan, ganti merek bisa jadi strategi pemasaran yang ampuh. Hidup tanpa internet di zaman now pasti akan sulit banget deh. Nggak bisa streaming, main game online, ataupun ngecek foto anabul yang unyu-unyu. Sebetulnya sih, bukan itu tujuan awalnya. Tapi yaudahlah ya, prototipe internet dulunya bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, Jaringan Badan Proyek Penelitian Lanjutan. Mesin ini sangat sensitif, jadi bisa gawat kalau tiba-tiba mati. Nah, agar mesinnya tidak dimatikan, diatasnya sampai ditempeli selembar kertas yang bertuliskan kata-kata sakti. Mesin ini server, jangan dimatikan. Menatikan, menggunakan tinta merah pula. Emang mantul? Coret-coretan tinta merah yang dibuat Pak Guru di tepi buku tulismu sudah biasa kamu lihat, kan? Nah, sebetulnya margin buku ini tidak dibuat untuk membuat coretan. Tapi, untuk melindungi buku dari kerusakan oleh gigitan tikus. Pada zaman dulu, tikus memang senang sekali menggerogoti kertas. Jadi, kalau tulisannya terlalu mepet ke pinggir, bisa-bisa malah dilahap tikus yang rakus ini. Dibuatlah garis pembatas vertikal, agar tulisan penting ini tidak dimakan tikus. Duh, pizzanya kebanyakan, jadi nggak habis semua. Mending simpan sisanya aja deh buat nanti. Untung ada plastik pembungkus, tinggal tarik dikit. Gulungannya juga keluar. Wah, kok nggak mau lepas sih? Coba deh amati lagi wadah pembungkusnya. Ada fitur khusus di kotak panjang dan tipis itu. Yang pastinya bisa ngebantu. Kamu lihat tab karton di kedua ujungnya kan? Tekan aja, biar gulungannya nggak geser. Hmm, kok aku baru tahu ya? Saatnya makan siang. Jadi, pengen makan sushi California, roh. Ada rumput laut, nasi, timun, apukat, dan daging kepiting nih. Eh, bukan daging kepiting ya. Sebetulnya sih, itu cuma daging kepiting tiruan. Terbuat dari ikan putih murah yang dicampur dengan gula. Kemudian dipanaskan dan dibentuk kotak. Hmm, lezat. Mungkin karena itulah, makanan ini disebut hotdog dari laut. Nggak gitu juga sih. Microwave-mu punya fitur rahasia yang pastinya sudah pernah kamu lihat, tapi nggak benar-benar kamu perhatikan. Jaring-jaring hitam yang menempel di pintunya bernama sangkar Faraday. Sangkar ini memerangkap energi elektromagnetik atau gelombang mikro di dalam microwave. Dengan ini, kamu juga nggak akan ikut-ikutan gosong saat masak. Makanya, kotak ajaib ini bisa menghangatkan makananmu dengan cepat. Semua microwave punya sangkar ini dan kualitasnya bervariasi. Sangkar Faraday juga bisa memblokir sinyal dari ponsel lho, yang tentunya akan sangat bermanfaat. Masa kamu harus ribet-ribet berhenti masak popcorn saat mau angkat telepon? Nah, kalau pakai mode pesawat akan jauh lebih mudah. Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Berapa level IQ-mu? Setinggi Einstein nggak? Kalau belum pernah, kamu nggak sendirian kok. Nilai median IQ cuma sampai 100. Lagipula tidak ada bukti kuat yang menyatakan kalau Einstein pernah mengikuti tes ini. Dulu, kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu, karena tujuan aslinya memang untuk membantu anak-anak yang kesulitan belajar. Kemudian, mereka tahu kalau tes ini bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan. Sekali lagi, bukan itu tujuan awalnya ya. Kamu belum pernah memecahkan gelembung di bubble wrap ya? Ih, rugi banget. Benda ini memang tidak dibuat untuk dijadikan mainan atau mengirim paket. Awalnya, bubble wrap dibuat sebagai wallpaper berpola versi baru. Dengan menyatukan dua garden shower, si produsen membuat gelembung pertamanya. Tapi sayang, ide ini kurang populer. Setelah gagal jadi wallpaper, bubble wrap menemukan tujuan aslinya. Bisa melindungi benda yang ringkih. Saat komputer pertama dikirimkan, kemasannya dilengkapi dengan bubble wrap. Hmm, kebayang nggak tuh kalau semua dinding di seisi rumahmu dipasangi bubble wrap? Kira-kira cocok apa nggak? Komen di bawah ya! Semisal nih, kamu punya perusahaan besar, tapi kamu sudah menjual salah satu produknya yang paling terkenal di dunia. Bagaimana caramu menutup rapat-rapat rahasia perusahaanmu? Saat itu, formula Coca-Cola tidak dipatenkan. Resep pertamanya memang dipatenkan, tapi saat resepnya diubah, tidak ada patent terdaftar. Formula rahasianya cuma diketahui oleh segelintir orang di perusahaan tersebut. Dan bukan cuma itu aja, pesaingnya juga sangat menginginkan resep itu. Pada tahun 2006 lalu, salah satu pegawai mencoba menjual rahasia perusahaan, tapi gagal. Kalau kamu beli kasur baru dan terdapat peringatan, do not remove under penalty of law, atau jangan dilepas sesuai penalti hukum, ingat baik-baik nih, peringatan ini bukan ditujukan ke kamu ya, tapi ke penjualnya. Sekitar 100 tahun yang lalu, pembuat matras memakai sembarang benda untuk mengisikannya. Mereka pakai bulu binatang, kasur rumah sakit bekas, atau pakaian. Kemudian, mulai diberlakukan peraturan yang lebih ketat. Kasur rumah sakit pun tidak lagi digunakan, karena mengandung banyak sekali kuman. Daripada bengong saat hujan, mending bikin play-doh sendiri di rumah deh. Campurkan tepung, air, garam, dan pewarna makanan. Tada! Kalau kamu suka berkreasi, pasti akan terhibur selama berjam-jam. Lempung ini memang murah, bersih, tak beracun, pokoknya mantul abis deh. Tujuan awalnya sih bukan untuk mainan, tapi untuk membersihkan dinding sekitar tahun 1930-an. Saat itu, orang-orang mulai suka memakai wallpaper. Benda ini tidak bisa dibersihkan dengan sabun dan air. Akhirnya, dipakailah play-doh untuk menjalankan fungsi ini. Kamu pernah lihat lubang kecil di ujung gagang lollipop? Lubang ini bukan cuma hiasan atau alat musik yang bisa kamu tiup lho. Fungsi ampuhnya, untuk menahan permen tetap berada di posisinya. Saat masih panas, adonan permen dituang ke dalam cetakan. Nah, setelah mengeras, permen ini masuk ke lubang, lalu terbentuklah semacam penahan. Kurang suka permen lollipop? Yaudah, gimana kalau permen jeli klasik gummy bear Amerika aja? Aslinya sih bukan dari Amerika, tapi dari Jerman. Perusahaan asal Jerman, mulai membuat permen ini pada tahun 1922. Dan, nama aslinya, Gummy? Uh, gitu deh. Mereka terinspirasi dari beruang yang menari-nari di pertunjukan langsungnya. Permen ini kemudian berhasil tembus ke pasar dunia. Kamu pernah penasaran gak dengan fungsi tonjolan di tombol F dan J pada keyboard? Tonjolan kecil ini bisa membantu memosisikan jari telunjukmu saat kamu mengetik cepat. Selalu taruh kedua jarimu itu di tombol F dan J ya. Kamu akan lebih mudah menjangkau semua tombol, terutama saat kamu tidak melihat ke keyboard. Kita semua pasti suka slinky. Kalau kamu pernah lihat benda ini menuruni tangga dengan diiringi musik seru di latarnya, selamat! Kamu memang penggemar berat YouTube. Saat video itu keluar, banyak orang dari yang muda sampai tua memang sangat menyukainya. Heboh banget deh pokoknya. Benda ini sebenarnya bukan mainan, tapi pegas. Awalnya dibuat untuk menahan perangkat bahari yang sensitif saat ditaruh di kapal. Gak ada seru-serunya kan? Nah, suatu hari, saat benda ini jatuh dari meja, kita malah terpana dibuatnya. Setelah dilakukan eksperimen panjang, lahirlah slinky versi baru. Wah, para ilmuwan ini layak mendapat penghargaan. Saku kecil di celana jeans tidak didesain untuk menaruh uang koin dan kunci. Aslinya, dibuat untuk menaruh jam saku. Kamu gak punya jam saku? Hah, kok bisa? Di tahun 1890-an, benda ini kan ngetren banget. Nah, yang bikin jeans belalmu menarik bukan cuma ini aja. Coba deh lihat ke sekitar area saku. Pasti akan ada paku keling yang mencuat. Oh, bukan. Ini bukan gaya fashion zaman bahelak kok. Paku ini punya fungsi penting, yaitu untuk menahan area sensitif di celana jeans agar tidak mudah rusak dan robek. Orang di zaman dulu sangat sering memakai celana jeans untuk melakukan pekerjaan fisik yang berat. Jadi, celana ini harus kuat. Kalau mereka tahu, kamu cuma bayar sekitar 1,5 juta rupiah untuk beli celana jeans robek, mereka pasti bakalan pingsan karena kaget. Selamat menikmati.